Intro Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menggelar konferensi pers hasil cipta kondisi di lobi utama Polda Metro Jaya. Mereka yang berhasil diringkus telah terbukti melakukan tindakan premanisme, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kabitumas juga menjelaskan dari ribuan pelaku kejahatan yang diringkus, sebanyak 320 pelaku kejahatan diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan yang lainnya diberikan pembinaan oleh kepolisian dan pihak instansi yang berwenang. Kabitumas Argo Yuwono juga memberikan himbawan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan keamanan diri guna menghindari kejahatan jalanan. Itu ada 532 kasus. Kemudian yang kita lakukan pengamanan, kita amankan, itu ada 1565 yang kita amankan. Nah kemudian kita pilih, kita lakukan penyidikan, kita pilih mana yang ada unsur bidananya. Ada alat buktinya dan dia ada barang buktinya. Ini telah pun penahanan sebanyak 247. 247 orang. Kemudian yang kita lakukan pembinaan, 1237. Pembinaan itu adalah dia tidak ada barang buktinya. Dia ikut ngumpul-ngumpul di situ. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV. Terima kasih.